selamat jumpa rekan di channel Duhanatani dimana pada beberapa dua bulan yang lalu kalau tidak salah saya menyampaikan masalah cangkok susu serikaya tanpa biji atau sitless kemudian dalam YouTube ada yang menanyakan mana hasilnya dari cangkoan lah ini kebetulan setelah dua bulan ini ini sudah keluar akarnya coba lihat ini ya ini sudah keluar akarnya ini hasil dari yang kami lakukan kira-kira dua atau tiga bulan yang lalu saya saat memasukkan apa namanya itu video dengan judul cangkok susu serikaya tanpa biji atau situs seperti ini dan ini nanti sudah siap untuk dipotong memang untuk serikaya agak sulit ya tapi ada apa namanya itu tidak seperti tanaman tanaman yang lain misalkan jambu kalau jambu itu tidak perlu cangkok susu cangkok biasa saja gampang kalau ini kalau kita cangkok biasa tidak keluar akar biasanya hanya menolongnya saja lama kira-kira dua atau tiga bulan baru keluar akarnya jadi memang ini khusus untuk serikaya ini kita apa namanya kita lakukan cangkok susu seperti ini itu sementara yang bisa karena untuk pencangkaan biasa agak sulit nah ini pemirsa sudah dilihat ya terima kasih atas perhatiannya nantikan nanti video berikutnya akan mengupas masalah serikaya situs atau yang lain tanaman yang lain di channel kami channel video kami Johan Natani sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like apabila suka oke selamat menikmati